Halo semua, balik lagi di channel Vindikator Di video kali ini, kita akan membahas 8 jenis tanaman karnivora yang bisa memakan serangga di sekitar rumah kita lho Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya, terima kasih Tanaman termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh dan berkembang biak Umumnya tanaman dapat tumbuh atau bertahan hidup dengan memakan sesuatu seperti layaknya manusia ataupun hewan Tanaman memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang biak lewat akarnya yang menyerap air dari dalam tanah dan cahaya matahari serta tambahan pupuk supaya tanaman dapat tumbuh subur Namun, tahukah kamu, jika ada tanaman yang dapat memakan hewan seperti serangga? Karena dapat memakan serangga, tanaman ini disebut dengan tanaman karnivora Layaknya hewan predator, tanaman ini memiliki cara untuk memikat mangsanya supaya mendekat Cara tanaman ini memikat dan memakan hewan yang berada di dekatnya pun cukup unik Tanaman karnivora biasanya tumbuh di rawa, semak, ataupun lingkungan yang dikenal memiliki tanah yang buruk atau kekurangan nutrisi Dalam beberapa kasus, tanaman karnivora memakan serangga atau makhluk kecil lainnya untuk bertahan hidup Mereka biasanya akan membuka kelopak bunganya untuk menarik perhatian serangga Lalu kemudian menutupnya supaya serangga tidak bisa keluar dari jeratannya Meski terdengar mengerikan, tanaman karnivora ini memiliki beberapa bentuk yang unik Sehingga dapat dijadikan koleksi tanaman hias Berikut ini adalah jenis-jenis tanaman hias karnivora pemakan serangga loh Venus Flytrap Yang pertama ada Venus Flytrap Bentuk tanaman ini pasti sudah tak asing untuk kalian karena sering muncul di beberapa video game ya Venus Flytrap memiliki bentuk yang menyerapkan seolah seperti mulut monster yang memiliki gigi tajam Mulut ini akan membuka dan menarik perhatian serangga Terutama lalat untuk hinggap di dalamnya Saat serangga mulai terlena, maka tanaman ini langsung menutup mulut dan memakannya Picture Plant Picture Plant atau dikenal dengan sebutan kantong semar Juga menjadi tanaman pemakan serangga yang terkenal di Indonesia Tanaman ini biasanya ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku Sesuai namanya, tanaman ini memiliki bentuk seperti kantung yang dapat menarik perhatian serangga Dengan cara mengeluarkan aroma yang menarik perhatian serangga Serangga akan terpleset masuk ke kantong yang berisi cairan Setelah itu tanaman ini akan menyerap nutrisi dari serangga Butterwort Tanaman yang memiliki bulu-bulu halus pada daunnya yang terlihat cantik ini Termasuk ke dalam jenis tanaman carnivora Selain cantik dan tampak berbulu halus Daun Butterwort ini memiliki cairan lengket yang bisa menjebak semut Yang lewat sampai akhirnya semut itu mati dan menjadi makanannya Butterwort memiliki ukuran yang kecil sehingga dapat ditanam dalam pot Dan diletakkan di dalam rumah supaya rumahnya bebas dari semut Monkey Cup Tanaman yang masih satu keluarga dengan kantong semar ini Berasal dari hutan di Asia Tenggara, India, Madagaskar, dan Australia yang terkenal dengan nama Monkey Cup Seperti layaknya kebiasaan monyet yang minum dari kendi Monkey Cup sebenarnya adalah mutasi daun yang telah berevolusi untuk menarik dan kemudian menjebak serangga Setelah terperangkap, serangga jatuh ke dalam cairan di dasar kantong Dan nutrisinya dapat terserna dan terserap ke dalam tanaman ini Tanaman ini juga termasuk tanaman yang mudah dipelihara Karena dapat ditanam dalam pot dan diletakkan dalam rumah minim cahaya Kamu pun tak usah repot memberinya pupuk untuk nutrisi tambahannya Karena tanaman ini dapat mencari nutrisinya dengan cara menangkap serangga di sekitarnya Drosera Drosera paling cocok ditanam di tempat beriklim tropis Namun ada juga beberapa spesies bunga dengan tentakel ini yang ditanam pada suhu dingin Cahaya matahari dan air bersih adalah syarat utama menumbuhkan drosera Baunya manis dan tentakel pada bunganya bermanfaat menarik perhatian serangga Tentakel tersebut kemudian bergerak menangkap serangga yang mendekat untuk dimakan Utricularia Tanaman ini adalah tanaman karnivora yang tahan dalam keadaan suapapun Meski begitu tanaman ini tetap membutuhkan air bersih agar bisa tetap tumbuh Jadi tanam mereka di luar ruangan agar bisa mendapatkan siraman air hujan Tumbuhan karnivora ini memanfaatkan kandung kemih untuk menangkap mangsa Ada rambut kecil yang menempel di bunga yang bertugas sebagai perangkap bagi serangga yang menekat Roridula Roridula adalah tanaman karnivora pemakan serangga yang berasal dari Afrika Berbeda dengan tanaman karnivora lainnya yang dapat mencerna mangsanya Roridula tidak dapat mencerna sendiri makanannya Dirinya hanya bisa menangkap serangga yang kemudian dimakan oleh serangga lainnya yang ada di dekatnya Serangga inilah yang kemudian memberikan nutrisi pada tanaman berupa hasil kotoran hewan Sefalotus Sefalotus adalah tanaman penjerat asal Australia Tanaman ini memiliki daun perangkap yang berguna untuk memangsa serangga Tanaman yang masuk ke dalam genus tumbuhan berbunga ini akan memangsa serangga yang jatuh ke dalam daun perangkapnya Hingga hewan tersebut tak dapat keluar dan mati di dalamnya Jadi itulah beberapa tanaman karnivora versi vindicator ya Oke, kalau lo enjoy dengan video ini Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya Biar gak ketinggalan informasi berupdate dari kita Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih